Hadirin diharap tenang, karena acara akan segera dimulai. Terima kasih telah menonton. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musabagatul hitobah bilma'ahadil asri al-islami al-mukhtad. Marilah acara kita pada malam hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara kita, marilah kita simak bersama lantunan ayat tujuh al-Quran yang akan dibajakan oleh saudara Ali Akbar Rafsanjani, santri kelas 2, pondok pesantren Muhammad, modern MBS Al-Mukhtar Watogobo. Kepada yang bertugas, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran 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 Al-Q selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran Al-Karib tadi acara kita pada malam yang berbahagia ini dapat berjalan dengan lancar dan diridoi oleh Allah SWT amin amin ya rabbal alamin penyanyikan lagu Mars Muhammadiyah yang di cover oleh Ananda Nahi Bilyar dan Muhammad Febriyansyah santri pondok pesantren modern MBS Al-Muhtar Watogobo hadirin dimohon untuk berdiri selamat menikmati 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 hadirin hadirin dipersilahkan duduk kembali sambutan oleh pimpinan pondok pesantren modern MBS Al-Muhtar Watogobo sekaligus membuka acara kita pada malam hari ini kepada ayah anda tercinta Jai Ahmad Ali Mansur kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sohbihi wa salim ajmain Amabadu Amabadu para ustadz dan ustazah para bapak ibu hadirin yang berbahagia anak-anak santri MBS Al-Muhtar Watogobo Alhamdulillah pada malam hari ini atas nekmat Allah yang dilimpahkan kepada kita dengan bagus dengan lancar walaupun ada sedikit ya gangguan tetapi Alhamdulillah pada hakikatnya pelaksanaan lomba pidatu tiga bahasa dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan bagi para peserta lomba mendapatkan nomor dan juara semua kepada bapak dan ibu para undangan disampaikan terima kasih atas kehadirannya dan mohon doa restu agar supaya pelaksanaan lomba pidatu tiga bahasa malam hari ini tidak ada aral tidak ada gangguan sehingga terlaksana dengan sukses dan lancar amin ya robbal alamin dan mohon maaf atas penyelenggaraan pada malam hari ini sekiranya tidak berkenan di hati bapak serta ibu kemudian kepada bapak dan ibu yang dihadapannya sudah ada hidangan disilakan untuk dinikmati sampai tuntas artinya sampai habis kecuali tempatnya kiranya itulah yang saya sampaikan sekali lagi semoga pelaksanaan lomba pidatu tiga bahasa malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin dan dengan bismillahirrohmanirrohim lomba pidatu tiga bahasa pondok pesantren muder al muhtar watu kebu saya buka terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 8 7 6 5 4 3 2 1 selamat menikmati malam ini kita mempunyai acara yang besar yaitu usaha bakat malam ini kalian berbicara di depan teman-teman kalian 10 tahun lagi 20 tahun lagi kalian akan menjadi diplomat berbicara di depan orang-orang penting di seluruh dunia baik itu baik halam ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih Pada pidato bahasa Indonesia Yang pertama Ananda Zaryat Ahmad Ubaidillah Santri kelas 2 MBS Al-Mukhtar Watogobo Yang kedua Ananda Dian Rahman Hakim Santri kelas 3 MBS Al-Mukhtar Watogobo Yang ketiga Ananda Cesta Adabi Andi Sukanto Santri kelas 3 MBS Al-Mukhtar Watogobo Yang keempat Ananda Wasdama Wajihah Santri kelas 3 MBS Al-Mukhtar Watogobo Pada bahasa Arab Yang pertama Ananda Muhammad Fahmi Santri kelas 3 MBS Al-Mukhtar Watogobo Yang kedua Ananda Muhammad Ijul Muslimin Santri kelas 3 MBS Al-Mukhtar Watogobo Yang ketiga Ananda Surya Ajiwi Biseno Santri kelas 3 MBS Al-Mukhtar Watogobo Pada bahasa Inggris Ananda Nahi Bilhyar Santri kelas 3 MBS Al-Mukhtar Watogobo Yang kedua Ananda Muhammad Putra Firman Syah Santri kelas 3 MBS Al-Mukhtar Watogobo Yang ketiga Ananda Muhammad Michael Ardi Reita Santri kelas 2 MBS Al-Mukhtar Watogobo Setelah ini akan diajak Penampilan pertama yang berbicara pada malam hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pembajakan Aturan Lomba Yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Setiawan Kepadanya dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan membacakan Keteriak Perlombaan Lomba yang dilombakan pada Lomba Pidato Tiga Bahasa Pondok Pesantren Modern MBS Al-Mukhtar Watogobo Tahun ajaran 2020-2021 ini Yaitu terdiri dari tiga kategori Kategori yang pertama adalah kategori bahasa Indonesia Kemudian kategori yang kedua adalah kategori bahasa Arab Dan yang terakhir adalah kategori bahasa Inggris Hal yang dinilai pada Lomba kali ini Yang pertama adalah kostum Kostum bagi peserta akan ada nilainya Sehingga dibebaskan kepada semua peserta Untuk bisa mengenakan pakaian terbaiknya Melatih daya kreatifitasnya Juga melatih daya kerapiannya Kemudian yang berikutnya adalah isi pidato Pemilihan isi pidato juga akan menjadi penilaian tersendiri Yang ketiga Intonasi dan gerakan Bagaimana tinggi dan rendahnya suara Kemudian gerakan tangan Gerakan badan Gerakan mata dan sebagainya Juga tidak lupa Kita akan nilai Dan yang terakhir adalah kelancaran pidato Kelancaran keseluruhan jalannya Dia mulai pembukaan Hingga menutup salamnya Demikian Hendaknya menjadi perhatian bersama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah ini kita akan Mengatakan bersama-sama pada layar Urutan pada lomba hari ini Bismillahirrahmanirrahim Mulai Stop Selamat menikmati 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 Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati 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 Ketiga kalinya saya disini akan bercerita Nabi Rasul yang memiliki permasalahan dalam kehidupan Saya disini akan membawakan surat ke-21 ayat 83 Pocok kanan paling atas Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Wa'ayyubah Dan kami buka kisah ayuh untuk menjadi inspirasi dan motivasi kuat Bagi orang-orang yang memiliki permasalahan dalam kehidupan Nabi Ayyub AS adalah cicit dari Nabi Ibrahim AS Dan Nabi Ayyub Dianugrahi oleh Allah SWT Tiga Yang pertama berupa kekayaan yang melimpah Dan binatang ternak yang banyak Dan aset perkerbunan yang Yang syukur Dan yang kedua Memiliki anak 12 Memiliki anak 12 dan sehat-sehat dan kuat-kuat Dan yang ketiga Dan tentunya Allah sayang kepada Nabi Ayyub Dalam keseharian Nabi Ayyub AS selalu berdakwah terhadap anak-anaknya Bahwasannya Yang semua mereka miliki adalah Titipan dari Allah SWT Yang sewaktu-waktu dapat diambil oleh Allah Selain berdakwah Nabi Ayyub juga kemar membantu orang-orang Yang kurang mampu Dan menyayangi anak-anak Sifat bersyukurnya itu yang membuat Mara malaikat memuji Nabi Ayyub AS Lalu Allah Menguji Nabi Ayyub dengan Diuji oleh Allah SWT Satu kali Dalam tiga hari Tetapi meluruh Dantakan semua keluarga Nabi Ayyub Yang pertama Semua kekayaan Nabi Ayyub Hancur lebur Tidak ada yang tersisa Binatang-ternaknya semua mati Dan Aset Pekerbunannya Terbakar Bayangkan Ada Nabi Rasul Dan sayang oleh Allah Diuji dengan kekayaan Hancur Dalam satu hari Tetapi Keimanan Nabi Ayyub malah meningkat Dua kali lipat dari sebelumnya Lalu hujan yang kedua Barangkali hujan yang pertama Anak Nabi Ayyub masih sehat-sehat dan kuat-kuat Lalu hujan yang kedua ini Semua Anak Nabi Ayyub Wabat Dan keimanan Nabi Ayyub malah meningkat Dua kali lipat dari sebelumnya Sebenarnya bukan wabat Tetapi Allah ambil Dan Allah ambil Dan tanggung jawab Tanggung jawab Nabi Ayyub sudah selesai Tinggal yang belum selesai itu Pertanggung jawabannya Di akhirat Akan ditanya Setelah kehilangan Dua belas anaknya Keimanan Nabi Ayyub malah meningkat Dua kali lipat dari sebelumnya Dan hujan yang ketiga Nabi Ayyub diuji Alah Allah dengan penyakit Yang penyakitnya tidak Akan pernah Tidak pernah dialami orang-orang sebelumnya Dan tidak akan pernah Dirasakan Orang-orang setelahnya Kurang lebih nikmat Dalam kebahagiaan Itu Dua belas Dua puluh Dua puluh tahun Dan Nikmat Dan kesengan Nabi Ayyub Kurang lebih Dua puluh tahun Setelah bersabar Setelah bersabar Setelah bersabar Selama tujuh tahun Istri Nabi Ayyub Bilang kepada Nabi Ayyub Kalau dalam bahasa kita Papakan Nabi bisa mengatakan tangan Lalu dikabulkan doanya Harus berapa lama lagi kita Bersabar Dengan Kesusahan ini Lalu menariknya Jawaban Nabi Ayyub Berapa lama kita diuji Hal yang menurut kita Menyenangkan Kurang lebih Kata istrinya Nabi Ayyub Kurang lebih Dua puluh tahun Lalu Nabi Ayyub Bertanya lagi Berapa lama kita diuji Hal yang menurut kita Kurang menyenangkan Dua puluh tahun Nanti saja Ketika Kesusahan ini Sama dengan Kenikmatan Yang diberikan oleh Allah kepada saya Saya akan memohon Kesembuhan Terhadap Allah Saya malu Saya malu Baru diuji tujuh tahun Dengan kesusahan Sudah mengeluh Terhadap Allah SWT Padahal nikmatnya Dua puluh tahun Lalu yang menarik Ketika penyakit itu Sudah Mengganggu Nabi Ayyub Untuk beribadah Sulit untuk beribadah Nabi Ayyub Langsung Memohon kepada Allah SWT Ya Rab Penyakit ini Sudah mengganggu saya Sudah tidak Nyaman lagi Beribadah Dan engkau yang Dan sesungguhnya Engkau yang paling sayang Kepada saya Kalau dalam bahasa Bebas Kalau yang paling sayang Saja tidak mengabulkan Doa saya Lantas kepada siapa lagi Saya harus meminta Kepada siapa lagi Saya harus memohon Setelah Setelah berdoa Dengan Melekatkan Kepentingan Untuk beribadah Langsung Turun jawabannya Seketika Pada ayat 84 24-nya Fast Dan kami kabulkan Doanya Dan kami Kabulkan Doanya Dan kami Lenyapkan Penyakit yang ada Padanya Jadi Jadi ketika Sembuh Bukan sembuh Saja Ketika sembuh Istri Nabi Ayub Mengandung Melahirkan Anak Gembar Gembar Selama 12 12 Kali Dan melahirkan Anak 24 Jadi ketika Sembuh Dikembalikan Keluarganya Dan Dilipat Gandakan Jumlah Mereka Jadi kita Kalau berdoa Itu harus Melengkatkan Kepentingan Beribadah dulu Baru Nanti Dunianya Ngikut Jangan Minta Dunia Lalu Akhiratnya Dilupakan Jadi Akhirat dulu Nanti Dunianya Baru Ngikut Jadi itu Malah Cepat Dikabulkan Daripada Minta Dunia Dulu Akhiratnya Malah Dilupakan Saya Kasih Misal Doa Untuk Kementingan Ibadah Dulu Baru Nanti Dunianya Ngikut Bismillahirrahmanirrahim Ya Rok Saya Sudah Berusaha Melakukan Ibadah Salat Semampu Yang Saya Bisa Cuma Sekarang Yang Belum Bisa Berzakat Ya Rok Saya Ingin Berzakat Untuk Membantu Orang Banyak Saya Tidak Minta Banyak Ya Rok Saya Cuma Minta 25 Juta Saja Supaya Bisa Bisa Membantu Orang Banyak Jagat Persennya Berapa 2,5 Persen Jadi Kalau Jagatnya 25 Juta Berarti Minta Berapa Minta 100 Juta Dan Jangan Khawatir Allah Pasti Kabulkan Allah Pasti Kabulkan Tinggal Kita Sabar Sampai Garis Minis Saja Dan Jadi Siapa Saja Yang Memiliki Permasalahan Seperti Nabi Ayub Akan Diberikan Hal Yang Serupa Akan Dilipat Gandakan Juga Yang Penting Sama Mengerjakan Amalan Amalan Yang Dikerjakan Oleh Nabi Ayub Jadi Para Nabi Itu Salah Satunya Meningkatkan Ibadah Saat Diuji Meningkatkan Ibadah Kalau Belum Bisa Mengamalkan Seperti Nabi Ayub Setidaknya Perlahan Memperbaiki Diri Dari Yang Dari Yang Membuli Menjadi Baik Jadi Yang Kemarah Menjadi Pendiam Jadi Yang Yang Jadi Yang Pertama Menjadi Banyak Omong Menjadi Pendiam Dan Yang Tadinya Jahat Menjadi Baik Dan Sejahat Jahatnya Manusia Allah Masih sayang Pasti Dibawa Jalan Untuk Berubah Jadi Jadi Bisa Kebayang Firaun Yang Ngakut Tuhan Hobi Bunuh Orang Kata-katanya Kasar Masih Diberikan Jalan Untuk Berubah Dua Nabi Lagi Yang Berjawah Anda Bukan Firaun Anda Bukan Anda Tidak Pernah Mengakut Tuhan Dan Kesalahan Anda Tidak Sebanyak Firaun Jadi Firaun Saja Diberikan Hidayah Untuk Berubah Apalagi Anda Pasti Allah Bisikan Kepada Jawa Anda Ada Saatnya Anda Untuk Berubah Sebelum Allah Memfatkan Anda Untuk Kembali Kepadanya Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Apabila Saya Ada Salah Kata Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Nun Walkalami Wa Mayas Turun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Penampilan Berikutnya Mari kita Ajar Pagi Sebagainya Dipersirahkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Waalaikum Assalamualaikum Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'inu Wa nasta'udhu Wa na'udhu Bilahi Min shuruhi Amfusina Wa min shayi'at Di amalina Mayyahdillahu Fala mudillalah Wa mayyududilhu Fala ahadi Allah Amabadu In the name In the name Of Allah The beneficent The merciful All praises Be to Allah The lord Of the world The monster Of the day After The one Who creates Everything In this whole Universe Without any Help But not Let us Show our Thanks To Allah Upon his Mercies And blessings So we can Attend Today's event And this Wonderful day Peace And salutation Upon our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam He is the Prophet The Usul And the Messenger Of the One And Only Allah He is the One who Brought us From the Dark Ages To the Light Ages And he is The one Who showed Us And he is The one Who showed Us The way Of greatness That is Islam And I Didn't forget To give My thanks And thank you To your To your Excellences To my Audience My teachers And my Friends And families Who has Attended to This Event And who Gave me Their time So I can Give a Speech Under the Title Family Dear Muslim Brothers And sisters Of mine We must Know We have To be Very Grateful To be Born In a Great Family That Consists Of a Father A Mother And A Sister Why Do we Have To be Very Grateful You May Ask Because Out there There are Some Children Who doesn't Have Any Fathers Or Mothers So that's Why We have To be Very Grateful To be To have A Father A Father To become The Leader Of the Family The Head Of The Family And to Have A Mother A Mother To show Us The Way Of Life To teach Us The Way Of Life How To care For Others And How To Love For Others And Siblings For Siblings For Siblings We Are We Have To be Very Careful Because They Are The One Who Played And Love With Us When We Are Born And To Have A Shoulder To Cry On Even Our Great Prophet Taught Us To Love Our Family Especially Our Mothers Because In Hadith It Says Once Someone Asked The Great Rasul Dear Rasul Whom Is Most Entitled To Have My Respect After Allah The Great Rasul Reblier Your Mother Your Mother Your Mother Your Father And Those Who Are Closest To You Dear Brothers And Sisters In This Hadith We Know That Our Mother Is Very Important Why Because She Is The One Who Gives Birth To Us Who Fed Us And She Is The One Who Always Cleans Up After Her Mass Once A Wise Man Spoke Blood Is Taker Than Water It Means Family Bonds Are Stronger Than Once Again We Have To Be Very Grateful To Our Fathers Our Mothers And Siblings Because Our Father Is The One Who Always Preeks Sweat Preeks Some Legs To Work And Have Enough Money So We Can Fulfill Our Needs Examples Clothing Shelter Foods Drinks Schools Gadgets And So On And So For And Our Mother Our Mother Is The One Who Always Carries Us In Her Room For Nine Whole Month Some Are Less Some Are More And She Is The One Who Gave Birth To Us And Since We A Little Baby She Is The One Who Is Taking Care Of Us Loving Us Feeding Us And Protecting Us And Is The One Who Always Helped Us No Matter How Hard She Is They Are The One Who Always Giving Us Advises When We Needed And Cheering Us Up When We Upset And Played With Us When We Are Bored So That Why When We Meet Them Again Say Our Thank You And A Way To Heaven Is By Our Family Love And A Mother Is A Way To Heaven They One Day Later When We Have Our Family Over We As The Fathers Our Mothers Have To Love Them Treat Them How You Want To Treat You Our Parents Want Us To Become The Great Muslim And Become The Ahli Minar So We Can Help Them Later On So That Why We Placed In This Morning School One Day Later When When Our Parents Finally It Bites The Dust When We No Longer In This World We Have To Remember Them We Have To Pray For Them And Grief Over Their Death And So On And So For Until We Ourself Kick The Bucket Do Not Be Like Those Children Who Are Evil To Their Parents Who Treat Them Like Slaves And Disrespecting Them And Calling Them By Name No Matter How So That's Why They Will Be Dead In Hell For All Eternity If One Of You Fallen Into One Of Those Children Please Repent Ask Forgiveness To Them To Your Fathers And Mothers And To Allah Himself Or You Will Be Dead In Hell All Eternity We Are Placing This Morning School To Become A Hafiz And By Becoming A Hafiz We Can Help Our Family Too Especially Our Mothers And Fathers Because Later On In Heaven They Will Be Given A Crown Bait Out Of Light So By Having Children Or More That Is Hafiz And We Can Also Help Our Family Who Are Them In Health Too And In The Holy Quran It Said In Surah An Nisa Of The 36 Verse It Said And Which Give The Meaning And Worship Allah Alone And Associate None With Him And Be Kind To Parents To God It Simply Be Kind To Your Father And Mothers And Siblings To Live A Long And Wonderful Life In Heaven For All Eternity Thank You That's All From Me Forgive Me If I Have Any Mistakes Last I Say Thank You Very Much Untuk Penampilan Yang Selanjutnya Mari Kita Ajar Kembali Bismillahirrahmanirrahim Kepadanya Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadu Nasta'inu Nasta'ufiruh Wa na'udhu Billahi Min sururi Anfisina Wa min Sayyat A'amalina May Yahdih Allah Fala Muddillalah Wa May Dhrul Fala Hadiyalah Ashadu Anla Ilaha In Allah Wa Ashadu Anna Muhammad Amduh War Rasuluh Amma Abadu Your Excellences The Judge And the Teachers And the Audience And my Friend That I Love Before Going on My Speaking Let's Thanks Allah Who Has Been Giving Us The Mercy And Blessing Until We Can Meet Together In This Public Speaking Tonight Salawat Salam To Our Prophet Muhammad Sallallahu Aleyhi Was Who Has Broke Us From The Darkness To Lightness Okay My Friends I Am Standing Here I Want To Speak English By The Leader Human Also Human In Process Of Greeting By Allah Given A Role Leader Of The World Human Also Have The Potential To Move Them Self And Other People In Greatness Allah Said In The Holy Quran A A A B Bismillah Ar 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 With The Meaning And Remember When Your God Search To His Angel In Nih Ja'il Fil Ardi Khalifa Really I Want To Make Human As The Leader Of World Why Why Did you Make The Leader Of The World That's The One Who Will Make Distress To Eat And Blood 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 Really I Know What You Don't Know Quran Surah Al-Baqarah In The Verses Leadership Resembers Every Day Doing Of Humans Minimally Lead Their Own Self Example Solat Obedience To Parents And Say To Church And Etc Because Just One Thing Sometimes Some People Is Unable Is Unable Is Unable Control Themselves And Feel Don't Give And Feel Don't Have The Power To Lead Themselves Until Give Themselves Up To Others And Work Around Them Receipt Is The Ability Of Someone To Lead Their Followers Until They Can Raise Witness Together The Great Leader Has The Seven Caracteristics That Is Trustful Fair Smart Strong In Physic And Mentally Faithful Petiful And The Last Fall Full Of Responsibility Okay My Friends That All That I Can Give More Or Less I Am Sorry Nun Walakulamim Masjidrun Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Mari kita ajak kembali untuk penampilan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Kebabanya dipersilahkan Assalamualaikum 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pada saat itu pula banyak manusia yang bertobat kepada Allah SWT namun sayang saat kiamat binatobat sudah ditutup banyak pula manusia yang bertanya ke manakah tempat yang aman namun saat kiamat tidak ada yang namanya tempat berlindung karena mereka sibuk melakukan keselamatan yang sendiri mereka lelah meninggalkan saudara-saudaranya meninggalkan bapak ibunya meninggalkan anak dan istrinya karena manusia memiliki kesibukannya masing-masing namun di tengah-tengah kejadian itu ada manusia dengan wajah berseri-seri tertawa gembira riang dan saat itu pula ada manusia yang wajahnya dipenuhi debu atau suram ditimpa hinaan atau kesusahan mereka adalah orang-orang kafir yang berlaku saat kiamat sudah terjadi kita akan dibanggikan lagi padang masyar padang masyar adalah tempat seperti padang masyar namun sangatlah panas karena matahari berada di dekat kepala kita saat itu pula ada manusia yang tampak sangat kelelahan dan tampak sangat kesusahan ada pula manusia yang tampak sangat tidak kelelahan dan wajahnya sangat bersinar terang siapakah mereka itu? mereka adalah orang dari golongan orang yang amalnya sangatlah baik maka marilah kawan-kawan sekalian kita mengamalkan amalan yang baik seperti sholat 5 waktu sakat atau infak menolong teman yang sedang kesusahan berbakti kepada kedua orang tua dan lainnya dengan melakukan itu semua insyaallah kita akan termasukkan ke dalam golongan orang-orang yang baik dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang tersebut amin ya rabbal alamin demikian berdatu saya pada kesempatan malam hari ini jika ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan di hati saya mohon maaf sebesar-besarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita ajak kembali pada penampilan yang akan ditampilkan bismillahirrahmanirrahim kepadanya dipersilahkan bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim asyidina wa al-umri dunia wa al-din asyidu ala ilaha ilallah asyidu ala muhammadan abduhu wa rasulhu asyidu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa ulana muhammadan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa mantabi'ahum bi ihsanin la yawmiddin amma ba'du hadratul makaramul ustaz wa iwal asdiqai ahiba awalan hamdan wa syurkanilallah ta'ala alladhi kada'a ta'na rahmatan wa barukatan wa hidayatan hatta'na jatami'a fi hadha'al makanan mubarak wa thaniyan hayabina anusulia ala sayyidina muhammad aladhi kada'a khnujan nasa minadzulumati lal nuri la suratil mustaqim wa akhiran maa tahiyyatikum ismaili fi hadhi alfursa kuqadimu al khutabata tahta'al maudud al-imanu billyumil akhir al-imanu billyumil akhir rukun muhimun minarkani imani siddha faqadu zuki rafiyadisin jibril alayhi salam inama atailan nabihi salatu wassalamu ala hayatin rojulin liwalim al-muslimina dinahum yaumul kiamati huwa yaumul ladhi ya'ti ba'dal intihai min marhalati hayati dunya wa qadu sumya billyumil akhir lita kharihi min marhalati min marhalati hayati dunya al-qaribat dihadurah wa qad waroda yaumul kiamati yaumul kiamati yaumul isabi huwa yaumul ladhi tantahi bi hayati hayati dunya wa tabadawu hayatana al-akhira wa fitalil al-akli subuh kudratillah li'adadhi salaiiki ba'da finahim idai'adadhim la'isab bi'asabi min kholkim wa'ijadhim ala khwiri misalin sabikin di quranil karim a'udzubillah shaytan ajim bismillahirrahmanirrahim rabbana innaka jami'un nasi liyawm la'ayba fihi inna allaha la'atuhlif al-mi'ad surat al-imran atasi wahawadzul liyawm al-akhir al-ba'du wa'nushuri anafku fi suri al-ba'du wa'nushuri ardu al-mahshari al-shafati al-isab wal-jizu al-mizanu al-siratu al-jannatu wa'naru wa'akhiran rukyatullah fi'l-akhira al-hikam al-imanu bilawm al-akhir ikhlas allah i'azza wa'jalla wal-mutabahat l-rasuli al-hazruna al-dunya wa'zahdu fiha wa'zabru ala shidaitiha wa'atum ma'aniyat al-qalbi wa'salamatihi al-tazawad bil-a'amali salihati wanwau al-qurbati wajtinaab al-ma'asi wal-mubadarati bittawati wal-istighfari wal-istighfari ijitinab al-zulmi bishyata suarihi usul al-aman wal-istighfari wal-alfati bainan nasi minhikmi bishari'at Allah takusiri al-amali wa'hifz al-wakti selamat selamat bismillahirrahmanirrahim kepadanya di persilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh al-anali al-alhamdulillah awalan naskurullah al-anali al-anali kodak aktona nyaman kathirotan wabia nastati'a an-nahtafila fiadhal makani mubarakatuh sanian salatan wa'hifz al-anali al-abibin al-mustafa kudu watal umati wa'imam al-mursalina muhammadin sallallahu wa'alaihi wa'al-salamah al-ladi kodak rojan nasa minad zulum mati lannur wa'kadhalika ila syirot ilmustaqim wa'akmalah hayatana binuril islami wal-imani wal-insan tayib kumtuhuna li'ahkubah khutbatan arobiatan tahtal ma'udu' birrul walidaini ma'uwa birrul walidaini birrul walidaini kuwa'al-ihsanu ilaihima wa taatihima wa fi'lul khayratilahuma fa'inna min akbari ilah hukuki alal muslimi wa'awjabiya haqqul walihadi wa'awjabiya haqqul walidaini walihada kamaqalawlaw ta'ala fi kitab al-karim ma'udzubillah minasyaituan rojim bismillahirrahmanirrahim wa'abutublah wa'latusri yukusai'awwabil walidaini ihsana suratul nisa al-ayah hatisah wassalasun wa'kana min sifatil ambiya al-ayahimu salam al-latimad umulahu jalla wa'ala bi'abirrul walidaini kamaqala subhanahu wa ta'ala an-yahya alayhissalam kola wabirrul bi'abirrul wa'lidaihi walam yakun jabaron asian kamaqala subhanahu wa ta'ala an-hisa alayhissalam wabirrul bi'abirrul wa'lidati walam ya'jalli jabaron sakian ayywal hadirun ya'al qur'ana murugaban fi bilir walidaini yuhrimu ukukimah fakola wala kola wabirrul wa ta'ala fi kitab al-karim a'udzubillah minasyaitan rojim bismillah roma roma wa'kodoro buka allata buduna illa iya wabil walidaini ihsana imma yab yugonna inda kibaro aduma au kila humah walata kula ma'ufi falatan haruma walata kula ma'u kaulan karima suratul al-isra al-ayah salis wal-isrun hatta rabi wal-isrun wa'ah roja muslim min hadisi abim hurair rata radiyallahu anmun anin nabi sallallahu alaihi wasallam kola ragi ma'anfun summa ragi ma'anfun summa ragi ma'anfun kila man ya rasul roh kola man adroka inda kal kibaro ahad humah aw kila humah falam yudha kilil jannah khotimatul hadal hadis wa as-sa'adatu ala man ufiq li birri waliday fa' inna fi birri humah khairat dunya wal-akhirah wa shakiu man akuh humah wa khulafa amarah humah fi dunya wal-akhirah walidhalika iyaka antukotima masladaka asyih asyah siyata ala ridha walidaika fa' inna ahakun nasih bisni suhbatika pakoda ja'ah rajulun nabi sallallahu alaih wasallam kola man ahakun nasih bisni sahabati pakola umuka kola sumaman pakola umuka kola sumaman pakola umuka kola cumaman pakola abuka kolas hadah pakot mini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk acara selanjutnya mari kita acara kembali bismillahirrahmanirrahim padanya dipersilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh insalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa rasuluh amabadu before going on my speaking last time to Allah who has been giving us the mercy and blessing until we meet together in this public speaking tonight secondly salawat and salam to our Prophet Muhammad salallahu alayhi wasalam who has brought us from the darkness to the lightness okay my friend I'm sitting here the front of you all I want to speak English by the character Islam what is Islam? Islam we are religion people Islam Islam is Muslim and the we are is Muslim and Muslim can pray to Allah with istiqamah in the Islam Islam have a holy book this name is Al-Quran in burning school in burning school we are reading a holy Quran everyday and everyday before people coming in the Islam and the and the Rukun Rukun Islam that is five number one sahadat sahadat is believe that Allah is the only good and Muhammad is our Prophet number two sholat sholat is pray pray wajib for muslim sholat is divided into two that is wajib and sunnah fasting number three fasting fasting is holding your hunger nears and last fasting there are a lot of kings of like Ramadan number four zakat zakat is their treasure to the poor jihad example dan blah 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 number five haji haji is pray of the sunnah rasulullah sayid bunyal islamu alal hamshin sahadati allah ilah illallah wa anna muhammadan rasulullah wa'iqamiz sholati wa'ita'iz zakati wahajir ma'idi wa'ishamir ramadhan ro'ahu bukhari and islam there is rukun iman iban iban allah s.w.t number two iban with angel allah number three iban with holy quran number four iban with rasul number five iban with kota and kota Allah and number six iban with the last day oke my friend oke my friend i think i'm not speaking english the last and say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mari kita acak untuk penampilan selanjutnya bismillahirrahmanirrahim padanya dipersilahkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum assalamualaikum wa syadu'anna muhammadan abduh rasul la nabiya ba'da pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam acara muhadhara kubro dalam keadaan sehat wal afiat alhamdulillah kedua kalinya salam tak lupa kita curahkan rahmat kepada bangginda nabi kita nabi muhammad salam walaikum salam yang telah membawa kaumnya dari zaman jahiliah menuju zaman islam yang terhormat para dewan juri dan para tamu undangan yang saya banggakan dan saya cintai teman-teman seperjuangan pidato kali ini akan saya beri judul ibuku adalah malaikatku pada zaman sekarang ini sudah benar-benar tidak ada lagi manusia yang dikutuk menjadi batu namun saya sangat sedih karena di zaman sekarang ini zaman milenial ini masih banyak anak-anak yang masih berani kepada seorang ibu padahal surga berada di bawah telapak kaki ibu Allah bersabda dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya ibunya telah mengandungnya selama sembilan bulan lamanya dan bertambah-tambah menyapinya selama dua tahun lamanya bersyukurlah kepada aku dan kedua orang tuamu surat al-lukman ayat 14 ibulah yang merawat kita dari kita masih bayi dari kita tidak bisa apa-apa menjadi seperti sekarang ini dulu kita hanya bisa menangis menangis dan menangis kita minta itu kita hanya bisa menangis kita minta ini kita hanya bisa menangis tetapi seorang ibu tetaplah sabar menghadapi seorang anaknya yang sangat dia cintai maka dari itu kita wajib menyayangi ibu kita lebih dari sayang kita kepada orang lain seorang sahabat bertanya kepada rasul ya rasul siapakah orang yang wajib aku hormati rasul pun menjawab ibumu ibumu dan kemudian ayahmu dan kemudian orang terdekatmu ada seorang anak kecil bertanya kepada seorang ibunya yang sedang sakit seorang anak bertanya kepada seorang ibunya wai ibuku apakah ibu tidak apa-apa seorang ibu tersebut menjawab tidak wai anakku ibu tidak apa-apa ibu rela mengatakan seperti itu hanya untuk anaknya dia cintai agar anaknya tidak kepikiran atau sedih dan juga ibu rela menyisikan makanan ibu rela tidak makan demi menyisikan anak anaknya yang sangat dia cintai maka dari itu ada kewajiban kita sebagai seorang anak kepada kedua orang tua kita terutama kepada seorang ibu yang pertama yaitu kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita terutama kepada seorang ibu selama mereka berdua tidak menjurumuskan kita ke dalam kemusrikan kita wajib menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita terutama kepada seorang ibu yang kedua yaitu kita wajib mendoakan kedua orang tua kita terutama kepada seorang ibu dan diantara lainnya ya Tuhanku ampunilah aku ibu bapakku sebagaimana engkau mengasihani ku sebagaimana ibuku mengasihani ku di waktu kecil yang ketiga yaitu menjaga tata kerama kita ucapan kita kepada seorang ibu janganlah sampai kita membentak berkata kasar yang bisa menyakiti hati seorang ibu karena ibu dengan ikhlas merawat kita dari kita kecil sampai kita tumbuh dewasa pada saat ini dan ibu tidak meminta balasan apa-apa tidak meminta balasan sepeserpun kepada kita anaknya yang sangat dia cintai maka dari itu saya mempunyai pesan kepada teman-teman semuanya ini jikalah kalian disuruh oleh ibu kalian janganlah sampai kalian menolak dengan kata-kata kasar atau ah saya tidak mau dan lain sebagainya yang bisa menyakiti hati seorang ibu maka dari itu kita harus rajin mengaji kita harus rajin sholat dan kita harus rajin mendoakan kedua orang tua kita jauh dari seorang ibu itulah sangatlah berat apalagi kita sekarang berada di pondok pesantren kita bahkan ada yang jauh di luar jawa dari seorang ibu mungkin itu saja pedoman kita yang wajib kita amalkan kepada kedua orang tua kita terutama kepada seorang ibu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua amin amin ya robbal alamin semoga kita semua orang tua kita umat muslim di dunia ini dipertemukan di surganya Allah suatu saat nanti amin amin ya robbal alamin kurang lebihnya saya saya maaf jalan-jalan ke jenggawa tidak lupa membeli jamu hai para jamaah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada penampilan terakhir mari kita banggil Ananda Cesta Adabi Andi Sukamto kepadanya dipersilakan Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh wasatid rahimah Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puja syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad s.a.w. yang telah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benerang hingga saat ini ketiga kalinya tak lupa saya berterima kasih kepada pembawa acara yang telah menuju saya pada malam hari ini saya akan membacakan pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua teman-teman Dewan Juri tamu undangan Asatid Rahimah Selain bertanggung jawab kedua orang tua juga memiliki hak yang sangat besar atas diri kita karena mereka lah yang berjuang dari awal kehidupan kita dengan membesarkan dan mendiri kita hak kedua orang tua dengan berbakti kepada keduanya berbakti kepada kedua orang tua menduduki peringkat kedua setelah perintah untuk tidak menakutkan Allah s.w.t dan Tuhan dan Tuhan memerintahkan kepadamu untuk tidak menyembah selain dia dan mendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik baiknya jika salah satu dari keduanya atau kedua-duanya yang masih berumur lanjut dalam pemeliharaanmu maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Quran surat al-isroh surat ke-17 ayat 23 besarnya jasa dan perang kedua orang tua sehingga kita tidak akan mampu membalas jasa keduanya seorang anak tidak akan mampu membalas jasa kedua orang tua kecuali ia mendapatinya lalu menjadi buddha lalu membelinya dan memerdekakannya hadis seriwet muslim diantara bentuk berbakti kepada kedua orang tua yang bisa kita lakukan yang pertama berahlak baik kepada kedua orang tua misalnya dengan mengucapkan perkataan yang lembut dan merendahkan diri kepada kedua orang tua bahkan meskipun ia kafir sekalipun yang kedua yang kedua menjaga tali seratu rahmi orang yang paling kita harus jaga tali seratu rahminya adalah ibu dan bapak kita upayakan untuk kita memberikan manfaat dan kebaikan kepada mereka bahkan meskipun ia kafir sekalipun yang ketiga mendoakan mereka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya di surga lalu ia berkata ya Tuhan apa yang menyebabkan kedemikian Allah berfirman karena istighfar anakmu hadis riwayat yang keempat bersedekah untuk mereka bersedekah dengan niatan untuk menghadiahkan kepada kedua orang tua yang sudah meninggal insyaallah akan bermanfaat bagi mereka dan lihatlah kebunku yang penuh buah itu menjadi sedekah untuk mereka hadis riwayat buhari yang kelima atau yang terakhir menyambung hubungan baik kepada sahabat kedua orang tua sesungguhnya berbakti yang paling baik adalah seorang anak yang menjaga tali seratu rahmi kepada keluarga yang dikasihi bapaknya hadis riwayat muslim teman-teman dengan juri para tamu undangan rahimah demikianlah yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua baik mereka sudah meninggal atau masih hidup semoga kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang bisa berbuat baik kepada mereka amin kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata nun walqalami wasterun fastabikul khairat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menunggu hasil perlombaan hasil perlombaan malam ini mari kita menunggu dengan melihat iklan berikut ini hasil perlombaan hasil perlombaan terima kasih telah menunggu 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 selamat menunggu terima kasih telah menunggu selamat 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 menunggu Kalau sajadah, itu jangan dibalik ke belakang, tapi taruh ujungnya di depan. Itu pasti kelihatan berbeda. Kalau sajadah dilipat ke belakang, kalau tampil di depan, itu seperti orang pergunungan. Tapi tidak masalah. Artinya, ini semuanya adalah pembelajaran. Baik, saya umumkan untuk kategori Lomba Bahasa Indonesia. Juara 4 dengan nilai 245 diraih oleh Ananda Diyan Rahman Hakim. Aplaus. Juara 3 dengan nilai 285 diraih oleh Ananda Zaryat Ahmad Ubaidillah. Juara 2 dengan total poin 310 diraih oleh Ananda Wasdama Wajihah. Dan sebagai juara 1 untuk kategori pidato bahasa Inggris dengan total nilai 315 diraih oleh Ananda Cesta Adabi Andi Sukamto. Kemudian untuk kategori bahasa Arab, Al-Lugoh Al-Arabiyah. Juara 3 dengan total nilai 265 diraih oleh Ananda Muhammad Isiq Fahmi. Kemudian, juara 2 dengan total nilai 270 diraih oleh Ananda Muhammad Izzul Muslimin. Dan untuk juara 1 dengan total nilai 290 diraih oleh Ananda Surya Aji Wibisenok. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Dan kemudian untuk finalis kedua, poinnya adalah ke-290 akan menjadi, saya minta maaf, ke-2, 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 ke-2. Dan kemudian untuk finalis kedua, ke-2, 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 ke mendapatkan nilai juara, artinya ini kan sudah finalis ya, saya kira itu adalah terbaik semuanya. Dan untuk yang lainnya, seluruh santri dimohon di perlombaan yang akan datang untuk lebih semangat lagi, agar bisa menggantikan posisi para juara yang ada. Sekian dari kami, kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara berikutnya adalah pembagian hadiah. Silahkan semua peserta lomba pidato tiga bahasa untuk naik ke atas panggung untuk kemudian kita berikan hadiahnya. Kepada Bapak Pembinan, Al-Ustadz Ahmad Ali Mansur, mohon untuk bisa membagikan hadiahnya. Yang pertama adalah kategori bahasa Indonesia, juara tiga, empat-empat silahkan naik ke atas panggung. Juara tiga pun demikian, dua dan satu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa. Ini jangan lupa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati 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 Selamat menikmati